hai hai oke teman-teman balik lagi bersama saya toleh nah kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana tahu tentang wedding organizer nah kali ini saya tergabung dalam W.O. Cinta Putih W.O. ya di Purwokerto saya pengen kasih tahu ke teman-teman bagaimana menjadi W.O. yang baik W.O. yang profesional itu seperti apa dan yang uniknya kali ini eh sebuah acara wedding yang memang sebenarnya pengen kita harapkan terlaksana dengan lancar dengan baik tapi ternyata ada kendala kita maka mau tidak mau harus kita pending tapi tetap pada saat tanggal yang kita sudah tentukan kita udah stand by jadi nggak masalah nah di sebelah saya ada Pak Tarko sebagai pimpinan dari W.O. Cinta Putih ya Pak Tarko ya gimana gimana nih Pak sebenarnya teman-teman youtuber ini pengen tahu gimana sih jadi W.O. yang baik yang profesional apalagi ini posisinya adalah ternyata wedding yang ingin yang sudah kita kita rencanakan dengan matang akhirnya depending gitu nah itu seperti awal Pak oke kita sebagai manusia boleh berencana boleh punya mimpi boleh punya angan-angan tapi Tuhanlah yang menetukkan segalanya oke tapi kita sebagai wedding organizer tentunya harus bisa memberikan servis yang terbaik untuk klien kita seperti kejadian seperti siang hari ini yang seharusnya di tempat ini sudah ramai jam 11 ini kamu sekarang sudah mulai pada datang tapi ternyata karena tidak sesuatu hal maksa harus di pending tetapi kita sebagai buku tetap stand-up, tetap siap barangkali ada beberapa tamu undangan yang bisa dijangkau oleh keluarga seorang buku hajat untuk kematalan jadi kita harus siap menyampaikan, bapak punya tamu yang datang menyampaikan bahwa karena sesuatu hal terpaksa undur atau di pending atau di cancel oke pak takut kita lanjut pembicaraan tadi tadi sudah ngomong-ngomong ya mungkin bapak jadi yang perlu dipersiapkan untuk apa sih pak? untuk mendirikan apa namanya? WO itu ini mau berbagi ilmu nih kan ada teman-teman youtuber yang berminat mau jadi WO di luar sana ya kan kecil-kecilan mungkin jadi ini dulu mungkin mau belajar menghandle acara ulang tahun ya kan makanya 12-12 ya dating dengan ulang tahun ya silahkan pak ya siapapun bisa dari kekotun edikan apapun pak film film untuk tim kita menempuni MC di Taman di Jawa yang sebenarnya dengan sebuah pengawangan ya mudah-mudahan bisa di-LV-kan tim kita lebih dari yang lain nah memang dunia living sudah saya biopi sesat saya masih jangan wah luar biasa dari tahun berapa tuh pak? ya kalau saya itu nikah tahun 95 nikah tahun 95? sebelum itu saya itu sudah oh gitu berarti pada saat umur kira-kira umur berapa tuh pak? ya mungkin sekitar 24 24 tahun dari umur 24 tahun sekarang saya 23 berarti wah berarti 1 tahun ya berarti memang pas ya berarti hampir sama dengan beliau sekarang ya 23 beliau dari umur 24 udah berkecimel di dunia wedding dulu pak awalnya jadi apa pak? ya saya itu dulu memang seneng berkor oh dekor berkor jaman dulu kan yang ada bikin mayan saya yang pakai jamur oh yang jandur ya ya karena di situ sudah sering ya mengucapkan bahasa jawa sekaliannya sik saya ya saya yang terlihat pengen sih buat luku kalau zaman dulu masih susah mendapatkan pelajaran informasi mengenai informasi jawa kalau sekarang sudah muda di butuh di apapun sekarang di media sosial banyak kalau dulu saya itu harus pilih kaset kaset pita itu dulu kan dulu ada rekaman oh terus ditonton eh didengarkan oh ya kaset pita didengarkan dibelajar beli buku beli buku belajarnya di buku itu masih jarang ya masih ada beberapa ya dari itu beberapa MC-MC ya peran mahasisara itu ya itu kumpul waktunya oh gitu berarti dari awalnya itu ini umur 24 tahun itu bermain dekorasi dulu ya dekorasi dekorasi sebelum itu oh malah sebelumnya pak ya sebelum itu oh gitu berarti sebelum umur 24 itu udah main dekorasi ya kan masih hujang terus umur 24 baru main pranoto cara oh sekitar 23-24 baru mulai berkecimpung di dunia pranoto cara MC untuk wedding ya kan itu bahasa jawanya oh gitu nah berarti setelah masuk ke pranoto coro seterusnya gitu pak atau tetap main dekorasi juga enggak kemudian saya sebagai pertama melihat perkembangan sama ya kan kamu sudah sekarang itu gue lebih suka yang simple yang simple nah sekarang kan bergeran akhirnya saya kolaborasikan ilmu emosi Jawa datang ke soro saya kolaborasikan dengan pengantin modern 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 ini akan diterima oh gitu yang paling sederhan untuk akad nikah itu akad nikah saya saya menggunakan bahasa Inggris ya bahasa Inggris ya oke ada sih yang pagi itu yang pagi itu yang pagi itu ini layunya lah ya 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 pokok bagi Inggris ya pul dan nanti kalau udah bisa mengagap tentu oh berarti campur ya gak gak semuanya bahasa Jawa dengan acara akad ini kan saya kemas dari lagu-lagu yang lagu jenis ini yang paling wanita di luar dari depan dunia sah istri keluar orang infeksi yang itu saya sudah terapkan sekitar lima tahun oh lima tahun belakangan ini ya oh gitu banyak sebut yang konsepnya yang bapak tawarkan ya oh gitu nah berarti kalau sebelum lima tahun terakhir itu masih konser ini ya pakem ya masih pakem musiknya juga masih di video ah gitu masih di 40 ya kan makin banyak dikenal ya kan banyak sohuk terang -terang banget untuk sampai saat ini apakah sudah menghandle wedding itu sampai keluar kota atau masih dalam keluar kota doang kalau enj ini ini yang paling bener udah kenal oh bari mas cakap lah ya udah-udah kenal lah ya berubah lenda bagi mas silahcap hubungan yang sebagian udah kenal terus klien yang paling bapak anggap berkesan apakah dia berjabat atau siapapun atau artis atau siapa yang pernah bapak gendal itu apa sebetulnya banyak banyak ya kalau jabat jabat kita bapak 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 kalau di Buk 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 artis ya artis 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 sekarang dokter dokter Oh dokter, dokter. Terus ada gak Pak suka dukanya gitu, waktu awal-awal dan sampai saat ini apa sih suka dukanya, misalnya sukanya dulu deh? Dukanya dulu aja. Oke dukanya dulu deh. Dukanya ya, sama itu saya ingin disitu dari dia mau berbicara alas bayaran. Oh iya bayaran. Dulu dibayar Rp10.000. Itu untuk sebagai perangkat acara Pak? Sebagai perangkat. Tahun berapa Pak? Dari awal? Awal-awal. Dari awal-awal berarti? Dari awal-awal berarti? Tahun berapa Pak kira-kira? 1995 ya lah ya? Dari tahun 90-an. Dari tahun 90-an, beliau dibayarnya cuma Rp10.000 sebagai emisi wedding. Binting. Ya, kira-kira misinya ya? Sebelum ini, kelewannya kelewannya kelewannya. Oh iya. Pas itu dulu ya. Pas itu dulu ya. Masih ada beberapa banyak yang dibayar juga sih. Tapi nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Itu saya belajar. Belajar kemana dibayar. Oh iya. Masih mending loh ya. Belajar dibayar. Berapa pun itu. Gua ada. Ada kesempatan. Ya benar. Jadi jangan langsung berkebaran. Ilmu itu mahal agama. Jadi kesempatan untuk belajar menjadi apapun itu. Jangan lalu kita mindsetnya ini gitu. Penghasilan lalu. Tapi bisa kita ambil gitu. Justru kita menganggap itu bonus gitu. Yang lebihnya itu sebenarnya ilmu. Kita tahu bagaimana kita handle acara. Itu nggak gampang ya kan. Karena ini kamu harus praktek langsung. Ya iya. Makanya zaman berkembang. Kemudian saya membuat tim. Tim BIO ini nanti. Aku merencanakan. Menyiapkan. Dan melakukan. Menyiapkan. Menyiapkan. Menyencanakan. Menyiapkan. Selamat. Dan melakukan tim. Jadi 3 hal ini yang dilakuin dalam tim BIO ini seperti itu. Nah sukanya apa kan PN? Yukitiesis Indonesia. Ya sukanya. Yuk bentuknya. Bermtail skill. Semakin bikin ala. Baiklahnya makin walanya reasons. Di Monti. Mengraktek. penghasilan itu mengikutinya kayak iya, masih tahu banyak pengalaman mana pun bisa iya, berarti itu yang pertama sih fee yang jelas yang kedua eksistensi dikenal banyak orang siapa sih yang gak senang ya kan dimana-mana disafai iya, iya, iya iya, saya bisa iya, 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 iya iya, 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 iya saya, saya, saya apa? ilmu ya, terhadapkan dengan orang orang mas apa? kuasa 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 ya, itu berarti yang ketiga adalah kepuasan dalam diri Pak Tarko sendiri ketika bisa memandu acara yang berharga ya Pak buat seseorang ada orang menikahmu Pak Tarko terlibat dalam situ membantu acara-acara itu kebahagiaan sendiri ya kan, membantu orang lain untuk bahagia juga jadi gitu nah, pesannya nih Pak untuk temen-temen youtuber nih kalau mau bikin WFO itu apa sih pesannya? pesan gambar dari Bapak? ya, tentunya harus diperkalkan terlalu 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 sepaling apalagi penyakit itu menangani sepuluh acara aneh jauh atau terlalu banyak segalanya tapi tidak terlalu 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 ini apa sih ini itu yang enggak tidak itu itu ya ketika kenapa sih pakai acara ini kenapa sih terus ini dulu kita bisa tunjuk terlalu tidak メhatannya Tim ini di sebuah setarakat ada Bo, modal anak-anak budak keren, penampang di sebuah acara Tidak tahu disini Jadi intinya pesan dari Pak Tarwa adalah Teman-teman yang mau bikin WO itu tipsnya yang pertama harus memahami Apa cara pernikahan yang akan dilaksanakan Entah itu acara yang tradisional maupun modern Itu harus kita pahami dulu Dan itu budayanya apapun itu seluruh Indonesia kan macam-macam ya Jadi emang benar-benar harus kita pahami Kita mau menguasai di Jawa, oke kita mau menguasai di Jawa Tapi ketika dapat klien dari daerah lain Berarti kan tradisinya beda Kita belum menguasai Kita boleh merekrut orang yang memang ahlinya ya Pak Jadi kolaborasi antar WO seperti itu Oke, gitu aja ada lagi Pak pesannya Ya, kemudian Untuk membalikkan servis Gini mas Sejak manusia kekolaan Contoh Barangkali emisi saya Barangkali emisi saya Barangkali saya kuasa Itu tidak menjadi bagus Tetapi bisa Tertutup Pelayanan saya Memberikan kenyamanan Dan memberikan kenyamanan Kenyamanan bagi saya Sayu Memakala Seluruh mamanya Dalam sebuah percayaan Saya membuat kesalahan Tertutup Yang kita Mungkin lupa Kemudian lain sebagainya Tapi Bisa Dibidikan Karena Pelayanan saya Bisa-bisa yang Bisa 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 Berarti gini Sebagai BO Bukan sekedar konsep tapi juga pelayanan pada saat pendekatan itu kita harus mendekati secara psikologis klien kita jadi jangan sampai seolah-olah kita hanya memikirkan profesionalitas tapi hubungan di batin atau keakraban itu perlu kita jari dari klien kita supaya kita juga paham dengan keinginan dari klien kita maunya seperti apa dan kalau misalkan itu terjadi kesalahan dari kita pihak klien juga memaklemi gitu kan iya gak apa-apa gitu kan jadi mungkin ada saling menutupi gitu kan misalkan pelayanan A kita bagus, pelayanan B kurang karena kita sudah ada kedekatan emosional jadi itu gak jadi masalah oke, cukup itu saya ngobrol dengan Pak Talcon sebagai orang yang lebih berpengalaman di dunia wedding maksudnya di kota-kota dan selanjutnya saya akan menggobrol-ngobrol dengan tim Cinta Putih oke, anak-anak muda yang ganteng, yang cantik oke, mantap loh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih